Kita langsung ke Pak Albert, kami ingin lebih jelas sebenarnya. Pasal 347 ayat 1 tersebut, penghinaan terhadap lembaga negara. Ini spesifik ke institusinya, ke lembaga negaranya, atau menyasar ke individu, pucuk pimpinannya? Jadi kan kalau kita lihat, yang dilindungi dalam hukum pidana itu ada kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Pelindungannya itu bisa berupa pelindungan terhadap nyawa, hata benda, atau martabat dignity. Nah kalau misalkan berbicara tentang pasal 349 ini, atau 347 tadi, substansi sama, yang berasal dari pasal 207 yang dilindungi adalah citra atau kehormatan dari lembaga negara. Dan tadi saya perlu menyampaikan pasal 207 itu tidak pernah dibatalkan oleh MK, bahkan dijadikan pertimbangan dalam putusan MK nomor 13 22 2006. Jadi MK bilang, penggunaan pasal 207 ini harus jadi delik aduan. Nah inilah yang kami rumuskan dalam draft RKUHP sebagai bentuk demokratisasi dan dekolonisasi. Kalau tidak ada pengaduan, maka orang yang dipinggir jalan atau siapapun juga yang tidak punya kepentingan langsung, yang tidak didulikan langsung, tidak bisa membuat pengaduan tersebut. Tapi bagaimana kemudian bisa membedakan, jangan sampai kemudian ini jadi abu-abu begitu loh Bang, antara kritik dan juga penghinaan, jangan sampai ini kemudian menjadi disalahgunakan oleh pemerintah dan juga pejabat yang menjabat. Makanya ini saya kasih contoh sedikit ya. Jadi kan apa yang dibahas terhadap Bayu dan teman-teman tadi kan sebenarnya tiga serangkai nih. Ada pasal penghinaan antara presiden pasal 218 betul ya, terus penghinaan antara pemerintah yang mengakibatkan kerusuhan pasal 240 dan 349 ini penghinaan antara lembaga kekuasaan umum. Sebenarnya konteksnya ini kan sama, kita harus dengan sederhana membedakan mana yang kritik, mana yang delik, delik itu menghina ya. Kritik itu kan mengkritisi kebijakan, kritik sekeras-kerasnya, tetapi konstitusi tidak menjamin kita untuk melakukan penghinaan. Nah saya kasih contoh sedikit nih, apa yang terjadi kemarin di Gorontalo, pada saat teman kita unjuk rasa kenaikan BBM, itu keluarlah kata-kata yang sangat tidak senonoh. Nah hal ini bagaimana mempertanggungjawabannya? Tapi kalau saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak, itu kritik atau penghinaan? Konteksnya beda, ini konteksnya, saya kasih contohnya konteksnya ini nih. Artinya kritik atau tidak? Nah itu bisa dibahas, kalau kan itu teori bebek lumpuh kan, itu konteksnya bisa dilihat dari sisi politik. Itu saja kan berarti tidak jelas, maksudnya Pak Albert aja sebagai ahli, tim sosialisasi kemudian tidak bisa mengidentifikasi saat ini apakah kemudian lemdak, misalnya saya bilang Pak Jokowi sebagai lemdak gitu, dari lemdak teori ini penghinaan atau kritik kan begitu. Konteks menghina itu kan dalam teori pidana itu kan berarti dia kesengajaan dengan maksud, offset asok, kesengajaan untuk menghina. Nanti dilihat kalimat Jokowi lemdak itu konteksnya menghina atau enggak. Tapi tadi saya sedang memberikan contoh yang terjadi di Gorontalo, ngatain presiden dengan kata-kata senonoh yang ekivalen dengan alat kelamin pria. Ini enggak bisa dipertanggung jawabkan dengan apapun juga loh. Kalau itu penghinaan. Coba saya tanya ini penghinaan atau bukan? Bukan, makanya kalau lemdak. Makanya saya tanyain, oke itu kan saya bilang tadi saya udah jawab tadi, itu bisa dilihat apakah maksudnya betul-betul menghina. Tapi saya tanya balik ke Mas Bayu. Itu tadi kan kalau berarti perlu dilihat juga gitu. Oke singkat deh Bang, analisa Anda ini maksud penghinaan atau tidak? Kalau saya bilang kalau dilihat dari konteks politik belum tentu. Tapi kalau konteks tadi, contoh Gorontalo saya tanya balik. Misalkan ada yang ngatain presiden dengan kata-kata yang ekivalen dengan alat kelamin pria, itu menurut Anda penghinaan atau bukan? Itu berjawab. Artinya masih abu-abu? Artinya masih abu-abu? Artinya penghinaan bukan? Tapi seringkali yang rabun dan tidak bisa membedakan ini, perihal intensi ya, perihal intensi adalah dari aparat maupun pemerintah sendiri. Katakanlah begini, kalau melihatnya hanya secara gramatikal, tanpa intensi atau konteks di belakangnya, itu jadi bahaya om. Bang, misalnya begini, misalnya begini, kita teman-teman BEM melakukan satu propaganda. Hubungan kita dengan presiden itu kan cek, control and balance. Artinya ketika kita membuat satu konten propaganda, dengan sedikit satir, dengan sedikit agitasi kata-kata tertentu, kalau mau dilihat secara gramatikal, para aparat bisa saja mengatakan, oh ini penghinaan langsung masuk. Tapi konteksnya kan adalah sebuah bentuk kritik, yang itu juga untuk, kalau tadi bicara soal intensi dari hukum pemidanan adalah untuk kemajuan bangsa, ya kita sama-sama berdemokrasi untuk visi terbaik untuk bangsa kita juga. Nah ini, kembali lagi kepada pasal 349, kalau kita baca di penjelasannya adalah untuk harkat dan martabat lembaga negara. Sekarang begini, kita kembali pada konteks sekarang, kita lihat masih banyak problematika ternyata di lembaga-lembaga negara yang disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut. Katakanlah kepolisian, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di situ, DPR, DPRD. Tapi kalau kita mau mendorong kehormatan lembaga-lembaga tersebut, ya saya kira caranya sederhana, kerjanya diperbaiki. Kepercayaan publik yang ditingkatkan kembali dengan mengurangi kontroversi-kontroversi tadi, alih-alih dengan malah justru membatasi kritik kita yang sebenarnya juga bisa jadi konstruktif bagi lembaga tersebut. Kan gitu Bang Albert. Anda merasa pasal ini membatasi kritik dari masyarakat, termasuk Anda? Oh iya, jelas. Karena lagi-lagi yang terjadi sekarang, misalnya kalau merujuk pada contoh pasal karet lainnya dalam UU ITE. Pak Wamin Gohman sendiri yang bilang kok, tahun lalu saya ingat ya, beliau sendiri yang mengatakan bahwa UU ITE, pasal 27 sampai beberapa 28 dan beberapa lainnya adalah disebut sebagai pasal keranjang sampah. Dan yang terjadi di RKHP sekarang, pasal 349, tadi juga disebut 218, ini juga rawan menjadi pasal yang sederimikan rupa. Dan kita menyayangkan kenapa Pak Wamin Kumham yang juga alumni saya ini, UGM ini, kok tidak mempertimbangkan konteks tersebut dalam rancangan KUHP. Tapi kan itu delik aduan Mas Salid, ada ayat 3-nya, ada turunan, itu delik aduan. Bagi pucu pimpinan lembaga yang merasa tersinggung atau terhina dengan perkataan maupun tulisan. Konteks dalam bagian negara, tapi lagi-lagi tidak dispesifikan Bang, sebaca saya ya, aduan ini tidak spesifik apakah harus pimpinannya atau siapa. Bisa jadi kepolisian misalnya, ada banyak anggota kepolisian kemudian kita mengkritik dengan cara yang mungkin secara gramatikal bisa diperdebatkan. Tapi akhirnya itu diadukan oleh individu-individu yang ada dalam institusi itu sendiri dan kita membayangkan apakah ini ekstrimnya ya, apakah nanti seseorang yang bukan siapa-siapa dalam institusi tersebut sah saja mengadukan kami yang mengkritik atas dasar penghinaan tersebut. Nah makanya ini kan begini kan, kita disini untuk diskusi membedakan mana sih yang kritik, mana yang delik. Kalaupun perbedaan itu dianggap tipis oleh teman-teman, kita bisa formulasikan itu di penjelasan kan, satu. Kedua yang disampaikan tadi oleh Khalid adalah persoalan di lapangan yang tidak bisa disamakan dengan perumusan norma dalam RKWP. Jadi di RKWP ini kita sedang merumuskan norma ketentuan yang bisa melindungi kehormatan dari suatu lembaga, citra dari suatu lembaga. Nah kalau suatu lembaga negara tidak dihormati lagi, bisa dikatakan dengan kata-kata yang tidak senonor tadi, itu sama saja negara ini tidak ada artinya sama sekali. Nah oleh karena itu gini, jadi kalau misalkan ada nih, masukan tentang siapa yang berwenang untuk mengadukan ya, misalkan konteksnya DPR adalah misalnya ketua DPR. Itu bagi saya tidak masalah karena dari teori pun itu merupakan pengurusnya kan, secara ex officio dia bisa bertindak untuk dan asrama lembaga tersebut. Jadi itu bukan isu menurut saya, tapi yang harus bisa dibedakan adalah tadi kan, contoh, lemdak dan kasus yang terjadi di Gorontalo, itu jelas banget, gampang membedakan mana yang kritik, mana yang delik, jadi semudah itu sih, as simple as that membedakan kritik dan delik gitu loh. Ini Uwi Darugem, tahan dulu sebelum bahas yang lain ke DPR dulu, bagi mantan anggota DPR. Mantan anggota DPR, Bang Ruhut. Apakah ketika anggota DPR, kemudian lembaga DPR ini dihina, Anda akan mengadukan tersebut? Perlu tidak siada hal pasal ini? Lembaga, dan lembaganya ada, kami ditugaskan. Jadi ada beberapa dari fraksi yang ditugaskan, contohnya seperti kaitan dengan DPR, di MK, kami lawyer-lawyer dari DPR tersebut yang hadir. Begitu juga apabila ada masalah pidana. Jadi ada kok mekanismenya, tapi kembali, ini perdebatan yang baik sekali ya. Saya juga seperti yang dikatakan Profesor Kiki, kami juga pernah seperti adik-adik, tapi kan maaf, adik-adik belum pernah seperti kami. Kan itu yang jadi masalah. Dan saya khawatir, bukan. Masalah waktu saja nih, Bang. Tungguan kami ini sedang mendiskusikan masa depan kami. Dan bukan, ini pengalaman saya, pengalaman saya nih, moral force, clean government. Wah galak banget, kawan-kawan saya kiri-kanan. Udah jadi DPR, maaf aja pas, dia yang duluan maling bos. Ini yang ngeri. Jadi maksud saya ini kan pikiran-pikiran brilian, bagus. Tapi tetap, siapa manusia pelaksananya? Itu aja kok. Kalau manusia pelaksananya berjalan dengan baik, sesuai dengan hukum, gak ada kok yang kita khawatirkan. Termasuk yang kita perdebatkan sekarang. Tapi pelaksananya kalau salahkan bisa mencoreng lembaganya, Bang Ruhut. Kalau manusia yang mengatasi namakan oknum tersebut melakukan kesalahan, lembaganya lagi yang kena buli oleh masyarakat. Karena itu, tapi gak usah khawatir. Kalau seperti kami, lembaga kami lima tahun sekali. Tapi lucu, ya tetap aja dipilih gitu. Kalau jangan dipilih yang merusak nama lembaga. Kan itu. Tapi memang ya, saya ngertilah adik-adik mahasiswa. Saya juga suka sedih. Nyatanya sekarang ya inilah. Karena apapun kan partai politik itu kan aset. Jadi kita mau bilang apa? Nanti calek banyak residivis. Pasien KPK ikut calek lagi. Kita sedih, saya juga sedih. Saya ada di dalamnya. Saya sedih lihatnya, tapi mau bilang apa begitu. Di sinilah, saya mohon adik-adik ini betul-betul moral force. Apa yang disampaikan. Tapi jangan juga kita merasa ya, apapun untuk menjadi presiden itu tidak mudah loh. Apa yang kita sampaikan ini bukan bentuk dari moral force itu sendiri Bang. Dari tadi kita sampaikan. Iya, tapi maaf aja ya. Kalau kita lihat sekarang-sekarang ini. Ya itulah ada pasal ini. Tadi juga udah disebut sama kita punya sahabat. Memang sekarang ucapan-ucapan itu yang kotor, yang apa, minta mundur. Kalau enggak kita ini. Memang ya, susah memang kritik dengan penghinaan. Tapi nyatanya kalau kita lihat sebagian besar hina semua kok itu. Penghinaan semua kok itu. Kalau kritik itu solusi. Kan enggak ada solusi. Hanya kritik aja, siapa yang enggak bisa mengkritik. Lah Bung Ruhut. Iya. Artinya peran kita itu mengingatkan terlebih dahulu bahwa ada celah-celah kesalahan. Kan kita juga udah sama-sama sering dengar solusi itu ya. Tugas utamanya adalah yang kita amanatkan. Kita mandatkan untuk sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaksanaan kebijakan eksekutifkan begitu. Jadi seakan-akan kok begini. Oh yaudah, norma hukumah. Biarkan orang-orang yang lebih pinter aja yang membuat itu dan masyarakat menyesuaikan. Nanti tinggal tergantung pelaksananya lah. Kita ini semakin kesini sepertinya enggak bisa lagi membedakan. Negara kita ini bukan lagi negara hukum, tapi hukum itu akhirnya menguatkan kekuasaan itu sendiri. Akhirnya pelaksana-pelaksananya itu-itu lagi. Ada otokreatif legalism yang salah satunya tercermin dari MRKHWP ini. Ini bahaya, Bung Ruhut. Jadi seakan-akan kita di Brankwis, tenang aja. Hukumnya ini... Iya, tapi saya maaf aja. Kita kok sering sekali ya, masyarakat-masyarakat. Masyarakat mana gitu? Aku jadi sedih ya, onbilap rakyat. Mengatasnamakan semua rakyat. Rakyat yang mana? Nyatanya kemana Pak Jokowi dielulukan terus kok. Halan seperti itu. Dielulukan oleh siapa Pak Ruhut? Iya, oleh rakyat yang kau atasnamakan itu. Enggak dianggap kau. Pengertian-pengertian kritik itu harus ada solusinya dari mana Pak? Iya, dimanapun marilah. Kan itu darah saya umum. Kritik membangun. Jelas kok. Membangun itu apa? Eh, solusi. Karena itu janganlah kita hanya pintar menunjuk hidung orang lain. Belajar juga sama siswa tunjuk hidungnya sendiri. Ini kan semua kembali. Saya jadi kadang-kadang sedih. Kita mengkedepankan apalagi ini memang kan masalah catatan demokrasi. Udah siap enggak kita berdemokrasi? Kan itu aja. Kalau kita udah siap, ya kita kasih contoh negara-negara lain. Sekarang undang-undang itu tadi dikatakan sudah dihapus, dihapus. Rakyatnya udah siap berdemokrasi. Di kita belum. Itu yang jadi masalah. Kan itu? Iya, iya. Bu Ruhut. Jadi tadi bilang bahwa Presiden dielulukan. Jangan sampai kita memanipulasi persepsi dengan suatu hal yang sifatnya bungkusnya doang. Tapi ternyata akar-akar fundamental bangsa kita, demokrasinya, kesejahteraan, ketimpangan ini kan semakin perlu dikritisi dan diberi catatan. Yang juga terkait tadi dengan masyarakat ya. Kok sekarang budaya kritiknya jadi semakin tidak sehat misalnya lah. Kita ini butuh contoh juga, Bung Ruhut. Saya kira di tataran elit-elit, di tataran para pejabat juga perlu mencontohkan bagaimana budaya kritik yang baik. Bukan justru semakin dengan direpresi, dibungkam, dibatasi ruang-ruang kritiknya. Ini yang perlu jadi catatan bagaimana perbaikan kultur kritik kita juga, Bung Ruhut. Bung Ruhut, kita anggapin dulu bang. Iya, jadi beginilah ya. Tadi kan kita mengatakan ya seperti adik saya dari Gama mengatakan demikian ya. Kan kebetulan Pak Jokowi Dodo juga Gama ya. Ya, saya... Itu ya, itu hal-hal seperti itu. Ya, tapi saya mau sedikit prof ya. Kadang-kadang kita mesti bersyukur kok kepada Tuhan. Kita punya Pak Jokowi Dodo yang dipilih rakyat. Mau yang gak senang ngomong apapun, terserah. Tapi lihat dong, sekarang kebetulan lagi rame di Bali. Bagaimana indahnya G20 itu. Jangan dong kita menafikan seperti Jokowi ini gimana gitu sampai tadi dikatakan sahabat saya. Ini kan dibuat bukan hanya pada masa kebebinan Presiden Jokowi saja, tapi untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi melebar, Bung. Iya, betul. Karena itu kita mohonkan juga, nanti yang melanjutkan itu demikian. Kita juga takut nanti. Nah, itu kan yang belum bisa kita pastikan kan? Makanya ada aturan juga. Iya, karena itu ada aturannya. Kan Mbak bilang, belum bisa kita pastikan. Kita bikin aturannya. Jangan melebar, Bung. Jangan melebar, aku tadi sampai bahas. Yang lain juga, kita bahas RKUHP. Enggak, bukan sih Mbak yang tanya, kok jadi aku yang disalahin. Melebar. Mbak tanya kalau gak gue jawab. Silahkan. Jadi kita bahas tentang RKUHP. Ini adalah satu perbaikan fondasi hukum yang akan impact-nya jauh ke depan juga. Tadi juga terkait dengan bagaimana, jangan sampai membiarkan bahwa kita ini merombak jembatan tapi tanpa tiang demokrasi. Kemudian kita akan bilang bahwa, oh yaudah tergantung nanti pengelola jembatannya. Padahal rakyat-rakyat akan jadi korban. Korban kriminalisasinya, korban dari ketidaktahuannya terhadap produk hukum ini. Dan justru kita mengalami kemunduran demokrasi kalau begitu. Dalam ilusi yang dibuat seakan-akan, oh produk hukumnya baru, oh ada peningkatan stabilitas ekonomi dan sepeh. Gitu, Bung Ruhut. Mas Salid, apakah Anda tidak yakin masyarakat di bawah mengerti ketika mengkritik diperbolehkan selama ada solusi dan juga data yang juga disertakan? Bukan menghina konteksnya. Sesaat lagi ditanggapi, kita libatkan Bang Aris dan juga Prof. Kiki hanya di Catatan Demokrasi.